Intro Salam Saudara Apa kabar? Hari ini saya akan berbicara tentang Spritz Out Menyebarkan Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yiremiah 17 ayat yang ke 7 dan yang ke 8 Firman Tuhan berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Firman Tuhan berkata Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air Ada dua hal yang harus kita perhatikan pada saat ini Saudara Yang pertama adalah Yang ditanam Kata-kata yang ditanam Yang ditanam berarti itu adalah kata pasif Saudara Ditanam pohon ditanam di mana itu sepenuhnya Kedaulatan dari Tuhan Tuhan akan menempatkan pohon tersebut Sesuai dengan spesifikasinya Bukan sembarangan atau kebetulan Saudara Ada tanaman yang membutuhkan sedikit air Yang biasanya di padang gurun Yaitu contohnya tanaman kaktus Dia membutuhkan air yang sangat sedikit Saudara Kalau dia dikasih air yang banyak Dia malah menjadi busuk Dan akhirnya akan menjadi mati Sebaliknya ada tanaman juga Yang membutuhkan banyak air Seperti contohnya sawit Dia ditanam di tanah Yang mempunyai kadar air sangat banyak Sedangkan ada juga tanaman Yang membutuhkan media tumbuhnya itu adalah di air Saudara Seperti teratai Seperti enceng gondok Itu memang hidupnya di air Mereka tidak bisa hidup di tanah Saudara Dan semuanya itu Bukan kebetulan Semuanya itu tidak sembarangan Tuhan menanam Tetapi sesuai dengan spesifikasinya masing-masing Sama seperti kita juga Saudara Tidak ada satupun yang kebetulan Yang terjadi di dalam hidup kita Kenapa kita ada di sini Kenapa kita menghadapi situasi ini Tidak ada satupun yang kebetulan Semuanya ada maksud Tuhan Semuanya ada tujuan Tuhan Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita Dan saya yakin semuanya itu adalah untuk membentuk karakter kita Semakin hari semakin kuat Kita semakin hari semakin dewasa Dan kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus Karena Tuhan tahu spesifikasi kita Tuhan tahu harus menempatkan di mana Dan Tuhan juga sudah memahami Hal-hal apa yang akan kita hadapi di hari-hari kemudian Tuhan berkata juga bahwa apa yang kita hadapi Baik itu pencobaan-pencobaan maupun ujian-ujian Itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita Saudara Percayalah tidak ada satupun yang kebetulan di dalam hidup kita Yang pertama adalah kata ditanam Itu adalah kata pasif Saudara Selanjutnya kata kedua yang harus kita perhatikan adalah Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Merambatkan Spread salt Menyebarkan Ini adalah kata aktif Saudara Bukan kata pasif Ini adalah bagian yang harus dilakukan oleh pohon itu Supaya pohon itu terus bisa bertumbuh Supaya pohon itu terus bisa hidup Godaan boleh datang Permasalahan boleh datang Tetapi percayalah kita akan tetap kuat Angin yang meniup kita Itu bisa saja menggoyangkan kita Tetapi kita tidak akan sampai tercabut Saudara Kita senantiasa menancapkan akar-akar kita Firman Tuhan berkata di dalam kolose dua air yang ketujuh Bagian yang awal Saya akan membacakan di dalam terjemahan F.A.Y.H Hendaklah Saudara berakar di dalam dia Dan memperoleh kekuatan dari dia Berusahalah agar terus menerus tumbuh di dalam Tuhan Dan menjadi kuat serta bersemangat Dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada Saudara Selanjutnya Merambatkan, spreads out Itu juga berarti tidak mudah menyerah Spreads out, merambat itu harus terus menerus dilakukan Di sana mungkin ada batu-batuan Di sana mungkin ada tanah yang keras Tetapi akar itu terus berusaha merambatkan Sehingga dia ketemu dengan mata air Lakukan sebisa mungkin Kita terus berusaha Kita belajar Kita berlatih Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan Sampai dengan batas kemampuan kita Sampai dengan batas kekuatan kita Kenapa kita harus melakukan itu Saudara? Karena perbuatan kita Pekerjaan-pekerjaan kita Itu adalah bukti dari iman kita Orang di luar sana tidak bisa melihat seberapa besar iman kita Seberapa besar kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi orang di luar sana bisa melihat perbuatan-perbuatan kita Pekerjaan-pekerjaan kita Dan itu adalah bukti dari iman kita Saudara Mari kita perhatikan dua hal ini Orang seperti ini Yang senantiasa percaya Akan kedaulatan Tuhan Yang senantiasa percaya Akan kebaikan Tuhan Dan terus-menerus Merambatkan akar-akarnya Dan terus-menerus berusaha Sebaik-baiknya Maka kalimat di dalam Yeremia 17 Ayat yang ke-8 Yang selanjutnya Yang berkata Yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Itu akan menjadi bagiannya Itu akan digenapi dalam kehidupannya Mari saudara Tetap kita percaya kepada Tuhan kita Tetap kita melakukan bagian kita Sebaik-baiknya Percayalah pada saatnya nanti Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita Tuhan sendiri yang akan menempatkan kita Di tempat yang seharusnya Tuhan Yesus memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.